Berikut ini cara untuk membuat kunci pola ataupun kunci layar di HP Samsung. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula pakai Samsung langsung saja berikut ini. Pertama kalian bisa buka pengaturan. Nah dari pengaturan itu bisa pilih kunci layar yang ini. Setelah itu ada tipe kunci layar silahkan dipilih. Di sini kita bisa lihat ada pakai pin, pola, usap, dan kartu sandi. Jadi di sini saya akan pakai yang namanya pin. Nah pin itu, ingat pin ini jika lupa Anda harus mereset ponsel dan semua data akan terhapus. Ini konfirmasi pin tanpa mengetuk OK. Jadi kita langsung kalau kita masukkan pin terus benar HPnya langsung membuka layar. Masukkan pin, ketuk lanjutkan di sini. Kemudian konfirmasi dengan pin yang sama. Kalau kalian pakai pola, masukkan pola. Kemudian pola yang sama, pilih OK. Terus kalau sudah kita setting seperti ini dia. Ada pengaturan yang namanya transparasi dari pemberitahuan. Kemudian sembunyikan konten atau tidak. Nah, kemudian pilih selesai. Ini untuk kehandakan pin saja supaya tidak lupa. Nah sekarang kita bisa lihat apakah sudah berhasil atau tidak. Kunci dulu. Nah, usap. Nah ini sudah berhasil. Masukkan pin atau pola yang kita bikin. Itu saja semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.